Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Jika jari-jari roda A, B, dan C secara berurutan adalah 40 cm, berarti diketahui R A sama dengan 40 cm, berarti sama dengan 0,4 meter. Kemudian RB sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. RC sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Serta kecepatan sudut roda A, berarti yang ditanya omega A sama dengan 20 radian per sekon. Tentukan dari gambar ini, ini yang diketahui adalah V B sama dengan V C, dan V A sama dengan V B. Berarti kan ini otomatis V B sama dengan V C. V A sama dengan V B, artinya ini V nya sama semua ya, berarti. Jadi yang ditanya kecepatan sudut roda B, yang A itu adalah omega B dan omega C, kecepatan linier roda C, V C, dan yang C nya percepatan sentripetal, ASB dan ASC. Berarti kita cari dulu yang diketahui itu kan WA. Kita mau cari W B ya, berarti V A sama dengan V B. V A itu adalah omega A kali R A sama dengan omega B kali R B. Omega A 20, R A itu 0,4, W B itu yang mau kita cari, R B adalah 0,1. Berarti ini adalah 8 sama dengan omega B dibagi 0,1. Berarti sama dengan 80 omega B. Berarti omega B nya adalah 80 ya, satunya adalah radian per sekon. Nah, untuk omega C, berarti kita kan udah dapat omega B, berarti jadinya di sini V B sama dengan V C. Berarti V B itu kan, V B kan sama dengan V A, berarti artinya omega B atau omega B kali R B sama dengan omega C kali R C. Oke, omega B, kita kasih batas aja ya, omega B itu udah dapat 80, R B itu adalah 0,1. Terus, omega C yang mau kita cari, R C 0,3. Berarti ini adalah 8 dibagi 0,3 sama dengan omega C. Nah, 8 dibagi 0,3 itu adalah... Yaitu 26,67 radian per sekon, dapat omega C, oke. Nah, terus kita cari yang B. Yang B itu, ini yang A kan, yang B itu adalah V C. V C itu sama dengan apa? V C itu kan sama dengan V A. Berarti omega A kali R A. Omega A berapa? Omega A udah ada nggak? Omega A udah ada kan 20. R A udah ada kan 0,4. Berarti jadinya adalah 8 meter per sekon. Nah, dapat V C ya. Nah, kita lanjut. Nyari yang siapa lagi? AS. Nah, yang C. ASB. ASB itu adalah kita cari omega. Bisa juga menggunakan V ya. V, tapi karena di sini nggak ada V, berarti kita pakai omega kuadrat aja. Omega B kuadrat kali R. Nah, omega B kan udah ada 80 kuadrat kali R, R B ya. R B-nya adalah 0,1. Berarti 64,00 kali 0,1 sama dengan 640 meter per sekon kuadrat. Terus yang ASC. ASC itu adalah omega C kuadrat kali RC. Omega C udah ada? Udah ada ya. O, 26 atau bisa juga pakai V C aja. Dia jadi ada dua rumusnya ya. Bisa ini. Bisa juga, oh ini, V C kuadrat per R. V C itu kan berarti 8. 8 kuadrat. 8 kuadrat dibagi dengan RC itu 0,3. Berarti 64 dibagi 0,3. Nah, 64 dibagi 0,3. Bagi 0,3. Bagi 0,3. Adalah 213,3 meter per sekon kuadrat. Bagi 0,3. Bagi 0,3. Bagi 0,4. Bagi 0,3. Nama otobik 0,4. Nah, ga together. I'll share. Tщ2 k played out.